oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salatu hobi Oke saya ini saya mempunyai beberapa bahan jenis bahan bonsai beringin ya untuk daunnya seperti ini beringin ya kalau di tempat saya namanya beringin lokal ya tapi enggak tahu lagi nama ilmiahnya ya ini beringin ini kita mau coba untuk tanam kita jadikan bonsai ini sebetulnya keman itu mau dibuang sama orangnya mau dibuang terus saya minta ya saya minta ya jadi kita mau coba untuk mengolahnya eh mudah-mudahan kedepannya jenis bahan bonsai ini bisa baguslahnya intinya kita coba olah kita potongi beberapa batang mungkin ini mau saya kabung ya saya kabung untuk yang ini kita jadikan ke batang ini ini aja kita coba pangkas pendek akarnya kita tata semua supaya baguslah kedepannya oke nah seperti ini ini agak rusak ini ya kita mau coba untuk rapikan selamat menikmati 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 untuk daunnya seperti ini daun daripada jenis bahan bonsai beringin nah ini beringin Oke ini juga bagus kalau kita jadikan sebuah bonsai ya tapi kalau batang-batang seperti ini ya kita membutuhkan banyak ya kita membutuhkan banyak kepala Enggak itu bisa 10 batang supaya dia bisa bagus ya bagus mungkin nanti kalau kita dapat lagi mungkin kita bisa kita gabungkan lagi kita kita coba untuk gabungkan mungkin kedepannya bisa bagus kalau yang ini ini mungkin prospek untuk batangnya ya untuk daripada dari bawah ya dia ini sudah dapat untuk alur gerakannya ya nanti kita bikin disini tunas kesini mungkin disini wangkota ya kita masih belum tahu mungkin untuk kedepannya kita press lagi atau gimana ya Jadi kita coba untuk bikin semaksimal mungkin sebagus mungkin dengan ukuran yang segini ya nanti kedepannya untuk besar atau pelebaran daripada cabang-cabangnya itu kira-kira kita seberapa ya untuk tingginya dengan batang segini cocoknya seberapa kalau memang perlu kita press pendek lagi ya kita pendek lagi ya untuk mengidealkan antara besar batang sama tingginya ya sama tingginya Oke mungkin kurang lebih seperti ini ya mudah-mudahan untuk jenis bahan bonsai yang satu ini bisa tumbuh supurnya supaya nanti kedepannya kita bisa update untuk perkembangan daripada jenis bahan bonsai yang satu ini ini saya baru punya satu ini ya baru punya jenis ini satu ini karena apa kita cari di alam untuk jenis bahan bonsai ini ya juga agak sulit ya kalau di tempat saya ya ya lebih enggak tahu lagi kalau di tempat soal bonsai yang lain mungkin masih banyak ya kalau di tempat saya untuk jenis tanaman ini ada tapi ukurannya yang sangat besar sekali ya jadi kita cari yang ukuran kecil semol itu sudah sulit ya Oke yang mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini mudah-mudahan dan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat soal bonsai yang di tempatnya ada jenis tanaman ini jenis tanaman ini biasanya tumbuh di pondasi-pondasi ya makanya itu kalau kita ambil mungkin pemilik lahan itu membolehkanlah membolehkan karena apa jenis tanaman ini bisa merusak untuk bangunan atau pondasi tersebut Oke mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini Terima kasih untuk soal bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share comment juga subscribe-nya agar sama saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semoga semangat terus berkarya dan salam bonsai mania selamat menikmati